Mentalnya, fisik, kondisi badannya Kalau dari pertandingan itu kita berpikir dengan lain cuma siap taruh luar Tapi yang paling penting adalah persiapan itu Kadang-kadang mungkin anak-anak atri-atri selama itu berpikir Kita baik pertandingan bahwa hasilnya bagus Tapi jangan lupa dengan persiapan itu Seperti contoh saya waktu sebelum Olimpiade Persiapan saya luar biasa Maksudnya dari latihan, dari mengatur kondisi makannya Istirahatnya itu memang saya atur dengan baik Misi, konsolasi dengan interdisi, vitamin Nah itu yang saya maksimalin Pertandingan itu memang pikir kondisi segala macam Saya pikir gimana caranya menerapkan strategi yang baik, yang bagus Caranya main bagus dan menang Bukan memikirin yang lain-lain Karena itu yang mungkin kelewat dari teman-teman saya ini Ya karena kalau pengalaman saya Kejuaraan biasa lain, penyimpi itu sangat-sangat berbeda Jadi dari tegang, dari kembali Dari pressure-nya sendiri Bebannya itu luar biasa Jadi benar-benar harus disiapkan dengan baik Karena jangan kayak kejuaraan biasa Persiapannya biasa Olimpiade ini yang harus ekstra Karena nanti pada saat mereka kelima Olimpiade Rasanya lain Karena kan saya udah melahami oleh Melahkali kejuaraan dunia, melahkali Olimpiade Itu jauh berkali-kali lipat di Olimpiade Sampai berat badan saya turun saya nggak tahu Mungkin stres ya Terus beban itu pasti lebih berat Itu yang harus diantisipasi Teman-teman yang nanti Teman-teman yang nanti Kelolos di politikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.